Bertiup angin dari utara, berhemus angin dari selatan Sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan Nah guys, kali ini gue sedang berada di Tanjung Pinggir Di acara Halal Bihalal Silaturahmi Artis Sekota Batam Tahun 2022 Nah kalau kemarin itu Silaturahmi nya itu di Lakitan ya Nah kali ini kita di pantai Nah yang kerennya lagi nih hari ini gue sedang dekat sama salah seorang artis senior di kota Batam Namanya Kak Bulan Panjaitan, kita tanya-tanya dulu ya Yuk nih, kebetulan dekat gue nih, liat nih Nah ini orangnya Halo kakak Boleh kak? Kita ganggu Kak Bulan lagi ngapain? Aku baru dengarkan hasil mixing dari Ikapsu Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara Kebetulan Bulan Panjaitan yang menciptakannya Iya ya kak ya Kebetulan nih guys, tadi kebetulan gue pertama kali datang nih dekatnya sama kakak ini Dari ujung sana Nah kita mau nanya dulu sama Kak Bulan Sebagai seorang penyanyi, kita mau minta dibagi ilmu dan resepnya Dalam menghibur itu kak, gimana sih jaga suara biar tetap kualitasnya bagus Bukan cuma penampilan aja, tapi biar kualitas dan perform vokal itu bagus, gimana kak resepnya kak? Resepnya sih sebenarnya gak terlalu rumit ya, cukup istirahat, banyak minum air putih Dan sebenarnya aura perform itu yang paling baik ialah hal positif inner beauty dari dalam Berarti kita harus punya kecantikan hati ya kak ya, gak punya sifat sirik, iri dengki gitu ya? Modal utama dalam dunia entertainment supaya tetap bisa bertahan, cepat akrab, rendah hati Dan tidak boleh merasa lebih dari semuanya Kita harus ada prinsip bahwasannya kita perlu belajar setiap harinya Karena apa? Supaya kita tidak sombong Luar biasa loh, ini senior loh guys yang ngomong kayak gini Jadi untuk kita-kita yang junior ya Mau taruh dimana mukanya Kalau lihat penyanyi sekelas kak bulan panjaitan aja ngomongnya kayak gitu loh Bener-bener, kak resep jaga suaranya biar merdu, biar keren kak-kak itu apa kak? Kalau masalah resep suara sih normal ya Saya gak terlalu menjaga karena yang penting dari saya pribadi tidak minum alkohol Yang penting itu aja sih sebenarnya istirahat cukup banyak minum air putih Udah itu aja sebenarnya Tapi ngomong-ngomong masalah kak bulan Kak bulan ini seorang penyanyi itu dari umur berapa kak terjun di dunia entertainment kak? Dan ini bakat alam atau memang belajar atau ada kursus gitu atau gimana? Dan boleh kak kenalin diri kak-kak ini aslinya dari mana? Asal orang tua saya itu dari Sumatera Utara Dan kebetulan saya sudah lahir di daerah Riau Di mana Riau nya? Di daerah Bagan Batu Bagan Batu kak deket kampung ke Pujud Tau Pujud? SD nya saya di daerah Pekanbaru SMP SMA pulih saya di Jakarta Di Jakarta mana kak? Di Jakarta Timur Nah orang-orang Jakarta Timur Cakung, orang-orang Pasar Rebuk, orang-orang Garuda Orang-orang daerah Pulau Gadung tau semua lah itu ya Yes benar sekali Tahun berapa kak? Masuk Batam kak? Dari tahun 2002 jadi saya itu mulai bernyanyi itu dari kecil Itu awalnya itu memang sudah mendarah daging dari keturunan keluarga Karena mama saya seorang penyanyi opera dulu Papa saya juga jago main gitar tapi pakai gelas tuh Jadi sudah keturunan Sudah keturunan bukan bakat alam ya? Seperti itu Ini satu pertanyaan terakhir kak Satu pertanyaan terakhir lagi nih Kakak itu Udah punya berapa album selama kakak Terjun di dunia entertainment Dan sebutkan satu aja album yang paling kakak Paling kakak suka banget Karena kalau saya baru pertama kemarin lihat ya Saya paling suka lagu yang kebaya-kebaya itu di akhir terjun itu loh Jadi perlu saya jelaskan Untuk album Batak saya sudah 18 album Dan untuk Dan pernah vokal saya dipakai Penyanyi Minang Sudah sekitar 13 album Dan Lagu yang paling populer dan sampai kemanca negara Yang menembus ASEAN Judulnya Isema Mangapus Ilukon Dan Lagu kebaya-kebaya Nabotar Iyalah lagu Yang membawa saya Bisa bertemu dengan Bapak D.L. Sitorus Wih gila D.L. Sitorus Tadinya jujur aja saya pertama kali datang ke Batam Saya kira itu penyanyi terbaik Kalau pop di Batam itu cuma Geres Dea aja Gak tau saya Kakak tau Geres Dea? Saya kira cuma Geres Dea Dia penyanyi-penyanyi Festival gitu kak Masih umur 18-19 gitu Oke kak Makasih banyak ya kak Udah bantu Jawab-jawab pertanyaan konyol gue Ini buat vlog di Rambung Rio Pujud Official kak Thank you banget Terima kasih Bye-bye